Bilangan 12, ayat yang pertama Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan kus yang diambilnya Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan kus Ini menurut peraturan Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel tidak boleh Musa mengambil perempuan di luar keturunan Yahudi Ini perempuan kus ini diperkirakan adalah orang-orang kulit hitam Orang-orang Afrika Dan memang di Israel sana ada orang-orang Israel yang kulitnya hitam mungkin dari keturunan ini Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Ini kurang ajarannya, ini ngomong begitu Dan kedengarkanlah hal itu dihadapan kepada Tuhan Dia ngomong nih ceritanya nih, dia gak ngomongin Musa Memang Musa bikin kesalahan Tapi diomongin dia Ini berdua itu ngomongin, memang Musa saja yang Tuhan bisa ngomong melalui mulutnya Musa saja Melalui mulut kita juga Tuhan bicara dan Tuhan denger ceritanya Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi ini hebat sekali Saya ingin seperti Musa, tapi kayaknya jauh dari Musa Lalu ayat yang keempat Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan Maka keluarlah mereka bertiga Adapun yang kelima Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan Dan berdiri di pintu kemah itu Lalu memanggil Harun dan Miriam Maka tampillah mereka keduanya Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini Jika di antara kamu ada seorang Nabi Maka aku Tuhan menyatakan diriku kembali Dan melihat dan aku berbicara Dia dalam mimpi Bukankah demikian hambaku Musa Seorang yang setia dengan sekenap hatinya Di ujungnya Miriam kena kusta Di ujungnya Yang jadi pertanyaannya Kenapa Miriam saja? Kenapa Harun tidak kena kusta? Suatu hari kita bahas Karena dia memiliki hak kesulungan Dan dia memakai jubah imam Membesar Nanti suatu hari kita bahas Tapi cukup perhatikan Ada yang pertama Miriam serta Harun mengatai Musa Berapa banyak dari kita ini Sering berkomentar Jelek tentang orang lain Dan kita suka dengan hal itu Kalau komentar jelek Berita yang laku Di Youtube Atau di TV adalah berita tentang Hal yang Menceritakan tentang keburukan orang lain Kejelekan orang lain Betul atau tidak? Acara gosip itu lebih menarik Padahal itu Menurut kacama Tuhan tidak benar Ketika kita mulai coba Mengkoreksi orang lain Ngomongin orang lain Komentar tentang hidup orang lain Dan kita merasa paling Suci dan kudus sendiri kan? Kenapa kita mau komentar Kejelekan tentang orang lain? Apalagi sesama orang Kristen? Coba lihat di media sosial Di Facebook atau di mana Orang Kristen banyak Ngomentari Sama orang Kristen Untungnya apa? Apa kata jadi berkat? Apalagi ngomentari pendeta Kalau pendeta salah Bukannya diurusan dengan Tuhan Kalau orang Kristen itu Sama-sama bikin kesalahan Bukannya dia harus berurusan dengan Tuhan Ngapain kita harus komentari Kalau orang Siapapun yang salah Kalau kita komentari Dan kita cenderung menjelekan Atau Menyebar aib Kalau komentar itu Kebanyakan komentarnya akan jelek Untungnya apa buat kita? Dan untungnya apa buat Tuhan? Sekalipun dia punya kesalahan Bukan hak kita untuk Mengkomentari Atau Menghakimi Atau menilai Atau melakukan apapun juga Kita harus tahu Dengan hal seperti ini Kalau ada orang punya kesalahan Jauh lebih baik kita diem Bawa dalam doa Daripada kita komentari Kita komentari Kita tambahin Tambahin Dan orang yang kita ajak Berkomentar atau kita ajak ngobrol itu Nambahin sesuatu itu lebih menarik Dan tanpa sadar Tuhan mendengar Seperti itu Apalagi yang kita omongin Yang kita komentari adalah Orang-orang Nyatuhan Orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan Orang yang kita omongin itu Bisa bertobat Tapi belum tentu Kita hanya bertobat Berarti gak? Kalau ada orang Atau hamba Tuhan Atau siapapun bikin dosa Dan orang yang bertobat itu Kita omongin Padahal yang bikin kesalahan itu Bisa bertobat di hadapan Tuhan Statusnya udah kudus suci Tak berjalan-jalan loh Kalau dia bertobat Sungguh-sungguh Tapi kita Yang tidak tahu masalahnya Kita komentarin di luar itu Bikin dosa Itu mendatangkan kutuk Tanpa sadar kita sering Mengundang kutuk Dalam hidup kita Dengan kita coba ngomongin Kesalahan Kelemahan orang lain Mulut kita ini Semua kata-kata kita Itu seperti benih yang kita tabur Benih yang kita tabur Kita naburnya apa? Kebanyakan Dari kebanyakan keluar dari mulut kita itu apa? Perkataan seperti apa yang kita komentarin Atau kita omongin Kalau kita ingin diberkati Ya ngomong benih tentang berkat Kita dipulihkan Kita ngomong benih tentang pemulihan Jangan ngomong yang jelek-jelek Ngeluh, menggerutu Bayangin Kalau setiap hari kita kena masalah Kita ngomong pusing, stress Pusing, stress Kita lama-lama tuai apa? Hidup dan mati Hidup dan mati Kita dikuasai oleh lidah kita Hidup dan mati Seseorang dikuasai oleh lidah Orang tersebut Jadi apa yang kita tabur Suatu hari kita akan tuai Hati-hati dengan apa yang kita omongin Lewat perkataan kita Kadang kita gak ngomong Lewat perkataan Lewat tulisan Lewat postingan kita Itu yang jauh lebih berbahaya Sampalagi perkataan yang negatif Itu di-share ke orang lain Itu seperti penyakit kanker Yang menyebar kemana-mana Dan jangan heran Kita suatu hari akan tuai Dengan apa yang kita katakan Dan apa yang kita postingkan Postingkan Jelas ini? Amen? Musa Dikata-katain Jelas loh Dia orang yang dipilih Tuhan Dan Miriam dan Arun Juga orang yang dipakai Tuhan Sama-sama ngomongin Dan Tuhan dengar Tuhan dengar Panggil langsung Langsung Di dampak Tuhan Kena kusta Sangat mengerikan Kita mesti jaga ini Dengan hal seperti ini Ini hal yang sangat sederhana Yang kita lakukan hari-hari Tapi kita belajar Pakai hikmat Kita mesti belajar Nabur Perkataan Postingan Apapun juga Hal yang baik Supaya suatu hari kita tuai yang baik Amen? Kalau ada orang Bingin kesalahan Bingin dosa Shut up Udah jangan banyak ngomong Doain dia Bawa jerit sama Tuhan Doain itu jauh lebih baik Daripada kita gembar Gembor ke sana kemari Dan ujungnya suatu hari Kita akan tuai Dari apa yang kita gemburkan Dari apa yang kita katakan Amen? Kita jaga mulut kita Mulut kita adalah Nabi buat masa depan kita Seperti Mulut kita seperti ladang Yang kita taburin penih Penih apa Yang kita tabur setiap hari Suatu hari itu Yang akan kita tuai Di masa yang akan datang Amen? Kalau mulut kita mau berkuasa Punya otoritas Kita mesti ngomong tentang Firman Tuhan Perkataan Tuhan sendiri Apa? Ya segala sesuatu yang tulis di Alkitab Kurangin hal yang busuk Hal yang jelek Hal yang kotor Hal yang najis Dari mulut kita Supaya mulut kita tambah Hari tambah berkuasa Dan berotoritas Kita ngomong sama orang lain Orang lain denger Dan orang lain diubahkan Tuhan Kita ngonselingin orang lain diubahkan Kita berdoa untuk orang sakit Orang sakit disembuhkan Bahkan tidak heran suatu hari Kita akan Membangkitkan orang yang Telah Mati Dipangkitkan melalui Perkataan mulut kita Kita ngomong sama orang lain Kita ngonselingin orang lain Orang lain diubahkan Melalui perkataan mulut kita Karena kita sering Banyak menabur Hal-hal yang baik Tentang Tuhan Hati-hati dengan lidah kita Hati-hati dengan postingan kita Karena itu menunjukkan Apa yang di dalam hati kita Amen? Kita akan sama-sama melihat Apa yang kita tabur Melihat perkataan lidah kita ini Suatu hari akan bertumbuh Dan kita akan nikmati Hal yang baik Sedap didengar Patut dipuji disebut Kebajikan Bukan hal yang kutuk Dan menyakitkan hati Tuhan Amen? Haleluya Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!